Oke selamat sore teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Sofya Melayudi dari java.com Jember Nah di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memblokir sebuah situs dengan menggunakan mangle di mikrotik ya Oke kita langsung saja masuk ke mikrotiknya Connect Pertama, kita langsung ke IP Firewall Kemengel Nah disini kita klik plusnya Plus ya Terus ke tab general Disini ada chain, nah chainnya kita ganti ke forward Terus src addressnya kita klik Saya menggunakan ini 0.0.0.0 Slash 0 juga Jadi maksudnya ini ada sebuah lama jaringan Jadi kalau untuk 0.0.0.0.0.0 dan juga slash 0 itu berlaku untuk semua jaringan yang akan kita gunakan nantinya Setelah itu kita ke menu advent Disini ada konten, kita pilih youtube Kita pilih youtube Nah Oke kita pilih youtube Terus di ini di actionnya kita pilih add dc to address list Nah di address listnya kita bisa ganti kasih nama Yt min blog Sudah, kalau sudah silahkan di play terus di ok Sudah Setelah itu kita coba cek ya youtube nya ya Oke jadi seperti ini Nah disini sudah terlihat Jadi untuk youtube blog nya Jadi disini sudah ada Banyak sekali ini IP yang sudah masuk Yang sudah mengakses situs youtube Yang ini Jadi destination address nya Jadi seperti ini Nah kalau sudah Setelah itu kita masuk ke menu filter rules Setelah itu kita plus General Jadi di general itu Action nya Eh sorry di general Change nya kita tetap menggunakan forward Terus ke menu advent Setelah ke menu advent Disini ada destination Destination address list Nah kalau sudah kita klik Kita ganti dengan nama address list yang tadi sudah kita buat Kalau sudah silahkan ke menu ini ya Action 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 nya Kita pilih Reject Reject Nah setelah itu Di bawahnya kita menggunakan Reject with Reject with nya itu pastikan ICMP network unreachable Setelah itu kita Oke langsung Sudah kita coba ya untuk pengetesannya YouTube Oke sambil ditunggu loading nya ya Sambar Oke itu saja dari saya mengenai bagaimana cara memblokir sebuah situs dengan menggunakan mengldi mikrotik Sudah jelas Bagi yang masih belum jelas Bisa langsung ditanyakan di komen di Deskri Di kolom komentar di bawah ini ya Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa